Intro Lagi-lagi sosial media diramaikan oleh konten ajaib anak bangsa Kali ini mengusung tema action komedi di dunia maya Pelakunya adalah seorang pemuda bernama Arisa Putra Yang beken dengan nama Mile Lee Manusia terkuat di bumi dan bukan kaleng-kaleng Memiliki tato di tangan kiri dan baju khas preman Membuat penampilan Mile Lee terlihat semakin sangar Namun siapa sangka meski awalnya terkesan garing Lelaki yang pernah merantau ke Bogor dan menjadi supir di Kicandra Kini berubah nasib sejak menjadi selebgram berkat konten-konten lucunya Ingin mengenal lebih dekat sang manusia terkuat di bumi? Tim selebritas siang menyambangi selebgram 3,1 juta followers itu Halo, what's up bro? Halo, BBM, Line Facebook Terserah kalian mau pilih yang mana ya Perkenalkan, aku tukang ojek terkuat di bumi ya Bukan kaleng-kaleng Oke, sekarang aku mau ajak kalian semua ketemu Seseorang legendaris Ini sekitar sebulan sekali Kodrat akan diupgrade Di desain mesinnya By Jepang ya Dari Jepang Kalau untuk bodi ini desain by California Ini kecepatan kodrat ini sekarang sudah 8.000 km per jam Sangat cepat ini Ini bisa menempuh alam bawah sadar Seketika ya Bukan kaleng-kaleng Kemarin itu Yang Lex itu dia lagi Pengen ngilangin tattoo di daerah belakang Karena sudah kebanyakan Jadi dia konsul ke aku Cuma cara ngilangin tattoo aku nih Yaudah, yuk ikut aja naik Naik kodrat Aku bawa dengan kecepatan 8.000 km Tatownya hilang Tak hanya bermodel kekonyolan Motor yang berperan dalam video komedi besutannya Kini ikut jadi perhatian Bukan omong kosong Belakangan Endorsan pun mampir ke si kodrat sang tunggangan Untuk naik kodrat ini Biasa aku narik sekitar Dia hitungnya per meter ya Satu meter itu 200.000 sekali jalan Per meter cek 200.000 Kalau duit banyak ya cepat sampai Ya si kodrat memang gini ya Keadaannya ya Patennya Yang penting ini motor bukan kaleng-kaleng ya Oke sekarang kita ke dalam Ayo ada siapa kira-kira di dalam Cawle Ada kalian nampak tukang ojek nih Mana dia Aku paling musuhan sama dia ya Kalau jumpa aku retak kan ginjalnya Basah turang kering aku buat Sekarang ini aku yang ambil alih ya Karena si tukang ojek itu mungkin kedatangan aku dia takut Lari dia ya Oke yuk kita lihat sekeliling-sekeliling sini ya Paten Kok ngapain ngapain Ini punya orang kita ini mumpang di sini Setiap karakter yang disuguhkan Melly didukung oleh pemeran lain Berbeda dengan kodrat partnernya di ojek pengkolan Karakter preman terkuat dibantu oleh Marco sang sahabat Sebenernya nama dia ini Indra Hilem kita buat disini karakternya sebagai preman sebagai tendempu Jadi nama dia sekarang Marco ya Marco Marco sekarang ini lagi cedera tuh kakinya baru siap eh baru sembuh tahap penyembuhan lah Karena dia ini kemarin cedera karena lompat dari lantai Dari pohon Oh dari pohon ya dari pohon Untuk preman itu mati lampu Bukan mati lampu Kita habis token Malu-maluin Punya rumah Tokennya belum diisi Belum malah-malah kan Cuma enggak dapet lah duit Ya gitu lah Kalau nasib jadi preman itu kita sebenarnya Memberi Bukan memberi contoh kalian Oh harus jadi preman gitu kan Enggak Tapi kita memberi contoh yang buru Karena di kita itu sebagai preman itu Ceritanya itu enggak pernah sukses Malak Dari awal sampai sekarang Kita enggak pernah sukses malak Sukses menjadi idola baru Berkat totalitas peran Selebgram asal Medan ini Telah banyak berkolaborasi Dengan artis terkenal lainnya Sebut saja Raffi Ahmad Merti 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 Rian Demasif Young Lex Volan Dan kini bergabung dengan kreatif manajemen Anji Manji Lihat aku Sayang Yang suka berjuang Menggubung Pulaan Mali Jenggu Pulang Salah lirik kau ya Marco Terlihat jelas sih Dari sisi Finansialnya ya Apa ya Endors kenceng Jangan disebutin Oh jangan Nanti dikira sombong Kita gak sombong Endors ya Kenceng lumayan Sisi finansial Terus juga jadi agak Itu udah gue bilang Itu namanya Maksudnya sombong juga Sebelum menutup Perjumpaan Lantas Apa arti manusia Terkuat di bumi Dan bukan kaleng-kaleng Anak-anak Aceh Medan Udah memakai kata-kata itu Untuk membanggakan diri-giri mereka Misalnya kayak Mail nih Bukan kaleng-kaleng Kau pikir kaleng-kaleng Jadi artinya itu Bukan kaleng-kaleng itu Bukan suatu hal yang harus direndahkan Bukan suatu hal yang harus dikucilkan Bukan suatu hal yang harus diremehkan Itu artinya Terima kasih untuk kalian Sudah mencari tahu Mail itu seperti apa Preman itu seperti apa Ojek itu seperti apa Terima kasih Selebritas siang Bukan kaleng-kaleng See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax